Kopi itu kalau dikatakan menggambil kontroversi. Seperti tadi dikatakan, kalau jumlahnya tidak melebihi, itu kopi sehat sekali. Sehat untuk mencegah demensia, untuk mencegah fatty liver, untuk mencegah penyakit-penyakit. Seperti dia juga bersifat antioksidan dan lain sebagainya. Jadi kopi itu sebetulnya kegunaannya banyak. Cuma dengan syarat, kopi itu kita harus beli atau kita konsumsi kopi yang tidak dalam keadaan saset. Jadi kopi murni yang kita konsumsi itu kopi murni yang dalam bentuk biji. Kita lihat sendiri, dikiri, kemudian kita seduh, dan setelah kita seduh itu tidak boleh dicampur gula sama sekali. Jadi sekarang ini banyak beredar, kopi saset, kopi es kafe, dan lain sebagainya, itu sebetulnya kurang sehat. Yang baik itu kopi murni dari biji. Sebetulnya sehat, karena saya terus terang, saya mengkonsumsi kopi bisa 2 cangkir, 3 cangkir per hari. Tapi tidak dicampur gula. Tapi kadang-kadang saya campur madu. Karena tidak nyaman juga rasanya.